Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nafik disini di MSpot Official Channel Oke teman-teman, kali ini aku bakal ngebahas tentang Kenapa sih senar rakyat itu gampang putus Ada beberapa faktor, kenapa senar rakyat itu gampang putus Faktor pertama yang mengaruhi senar rakyat itu gampang putus adalah di grommetnya teman-teman Atau mata itik ya, grommet atau mata itik disini Yang ngangkupin yang sekarang ini udah sekali pakai ya, ini baru ganti senar Jadi ini senaran pertama, bisa dilihat dari bekas grommetnya ini teman-teman Ya ini satu ya, ini sekali pakai Ini yang dilalui oleh dua senar, atas bawah Cross sama mainnya Jadi letakannya ada dua gini Nah, biar senar teman-teman awet itu ini setiap senar harus diputer ya ini teman-teman ya Setiap penyinaran ini harus diputer Oke, untuk ini maksimal berapa sih, tergantung ya, tergantung yang nyenarin Ya kalau minimal dua kalilah, ya minimal dua kali Karena contoh kayak gini kan, ini kan udah dalam sekali pakai ini kan udah dua-duanya kena nih Kayak kanan kirinya udah kena atau atas bawahnya Ya kan, kalau kita puter Ini kita puter Nah ini pasti kena lagi nih dua Jadi ini harus diganti Jadi untuk yang dilalui oleh dua senar Ya pin sama cross ini harus diganti nih teman-teman Cuman bisa dua kali senarin Senaran pertama, senaran kedua ini harus ganti Kalau yang ini bisa empat kali nih teman-teman Dilalui satu senar ini bisa empat kali Ya, kayak gitu Ini contohnya kayak gini nih Ini yang udah disenarin Tiga kali teman-teman Sorry Ngeblur ya, mohon maaf Ah ini Buktinya ini udah empat ya Ini harus diganti nih teman-teman Karena biasanya kalau ganti gromot itu Dia gantinya satu set ya langsung ya Ini harus satu set Nggak mungkin diganti satu-satu nih Ini harus satu set Nggak mahal kok Ya, untuk senar ini tuh Untuk ganti gromotnya tuh nggak mahal Ya, untuk nguternya Ya pake alat sederhana aja guys Kalau aku disini aku pake Ini ya Tuh Bekas cutter nih Cutter bekas Untuk teman-teman stringer itu Yang Apa namanya Yang sabar tuh biasanya Yang kayak gini Itu masih bisa diputer lagi sama mereka ya Paling nanti diganti yang ini Tuh yang udah kena empat Empat sisi Itu paling diganti Nanti yang ini diganti Kalau yang ini masih bisa diputer Ya Contohnya kayak gimana Contohnya kayak gini nih Ini kan yang Yang dilalui tuh Satu jalur senar ya Nanti diputer aja nih teman-teman Ini Ini kan jalurnya nih Ini sama gini nih Ini diputer Nah ini bisa dipake Cuman dalam proses nganyamnya juga Ini harus Harus memang mudah-mudahan diperhatikan ya Nggak mungkin kita puturin semua Biasanya untuk diputerin ini Setelah kita nganyam teman-teman Jadi bisa Bisa sesuai Bisa pas Kalau enggak pas nganyam ini Bisa jadi sama aja itu Sama aja Untuk jalurnya itu bisa jadi sama aja Bisa jadi bakal balik kesini lagi Ini pas nganyam itu harus diputer lagi teman-teman Ya itu untuk grommet Yang harus diganti Jadi jangan disayang-sayang ya Kalau udah rusak kayak gini Ya minta diganti aja Tujuannya biar senar kalian Gampang putus Teman-teman Karena ini kan udah luka nih Ini udah luka Jadi emang harus diganti Jangan pelit-pelit dah sama grommet Oke Yang kedua itu Masalah tension sama pemilihan senar teman-teman Ya Kalau kalian punya budget lebih It's oke Seminggu bisa tiga kali ganti senar ya Contoh kayak gini nih Teman-teman Biasanya main di tension tinggi ya Di tension tinggi Di 29 ke atas tuh teman-teman Kalian pake senar Z58 Atau pake senar BG66 Brilliant atau BG66 biasa tuh Ya Ini senar untuk durability nya itu kecil Tuh bisa dilihat tuh durability nya itu setengah bos Ya ini tuh durability nya setengah Jadi ini gak recommended untuk tension tinggi Kecuali kalau teman-teman punya budget lebih ya Kecuali kalau teman-teman punya budget lebih Kalian boleh pake senar ini Ini senar gampang putus bos Ya lihat nih durability nya Kecil ya Durability nya itu sangat kecil teman-teman Untuk pantulan ini emang enak Untuk pantulan ini enak Ya Z58 D61 Ya kan Pokoknya senar-senar yang tipis itu gak recommended Untuk tension tinggi Kalau teman-teman punya budget lebih Memang gue silahkan Tapi kalau enggak Aku saranin pake BG66 Eh BG65 Titanium Ya teman-teman boleh pake BG65 Titanium Atau mungkin BG80 Power Ya Itu yang hard feeling Biar senarnya gak gampang putus teman-teman Ya selain dari gromet Pemilihan senar sama tension itu juga berpengaruh ya Ya kalau teman-teman suka-suka gebuk Aku saranin pake senar-senar yang tebel lah Yang hard feeling gitu Itu senarnya lebih awet Daripada teman-teman pake yang tipis kayak gini Ya Disayangkan bosku Tuh Ini wajib diputer ya Jadi nanti teman-teman jangan nyalain Ininya Jangan nyalain stringernya Kok nyenarin kok Gue udah nyenarin udah putus Tuh Ini masalahnya disini Ya masalahnya disini Karena Yang nyenarin juga pasti nanya Ini mau diganti gak grometnya gitu Jadi mohon diperhatikan untuk gromet Sama pemilihan senar Dan tensionnya Ya mungkin segitu aja ya Teman-teman dari aku Tips untuk senar kendainan itu lebih awet Oke Afik dari MSpot Mohon pamit ngur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you